Jangan sampai kelihatannya sehat, tiba-tiba mereka menjadi karir nantinya, penularan yang lainnya. Itu sesuatu sekali. Yang kedua tetap kita melalui proses, proses kesehatan termasuk penggunaan laptop tadi. Jadi anggota Dewa menyatakan bagaimana yang di rumah, tiba-tiba mereka kemampuannya tidak mampu punya laptop. Tadi disiapkan, saya tab disiapkan, artinya sekolah ini tidak diskriminasi, semua bisa belajar dengan baik. Baik yang di rumah ataupun yang di sekolah. Ada evaluasi lainnya Pak? Nanti setelah dua minggu yang di evaluasi dari binas dan komisi E mungkin ya, kalau saya kan bukan bidangnya. Bidang komisi E dan binas yang di evaluasi, tidakkah setelah dua minggu terjadi cluster kayaknya. Terus maksimal gak? Oh bagus, tambah lagi muridnya. Dari 50% per kelas tambah lagi, 75% entah gimana saya kurang tahu nanti kebijakan ada di pertemuan. Tapi untuk penerapan prokes di sini bagaimana? Prokesnya kan tadi kan, pakai kakeknya sampaikan. Prokes itu bukan hanya cuci tangan, pakai masker, joga jarak, ya kan? Tidak kerumunan dan sebagainya. Tapi memastikan anak itu sehat. Harus koordinasi dengan binasa sehatan. Jadi sekolah-sekolah yang PTM ini harus konek dengan fokusnya setempat. Supaya memastikan anak ini sehat gitu. Minimal kalau dari kejara dikit, segera kita ansipasi, jangan tapi ini melebar kemana-mana. Pak wali ini hadir di SMA MHT ini ada sebagai apresiasi dari beliau, pengawasan dari beliau bagaimana perjalanan PTM ini. Meskipun beliau sebagai wali kota, tapi beliau sangat peduli. Saya melihat begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi juga, bahwa bagaimana anak yang PTM ini mengikuti KBM ini kegiatan belajar dan pengajar ini, mereka datang sudah dalam keadaan sehat. Tadi sudah ada informasi dari pihak sekolah, sudah ada disosialisasikan dari orang tua. Jadi orang tua memastikan betul-betul anaknya sehat, buka. Kemudian mereka sampai di sini bukan hanya, tidak cukup hanya untuk hand sanitizer, cuci tangan, dan sebagainya. Harus ada, ya disampaikan bahwa tadi ada dinas kesehatan yang ada di sini, pusenus yang ada di tempat di sini. Kalau bisa mereka diperiksa, bukan hanya termogan saja, pastikan mereka dalam keadaan buka. Jangan sampai mereka berakan di luar yang sehat, pulang malah terpapar. Ini kan jadi masalah dengan kluster pendidikan baru, kluster di dunia pendidikan yang baru. Saya kira Kasudin sudah sangat berketat, protokol kesehatan sudah diperlakukan, mereka ceria, mereka senang. Ini sudah satu tahun setengah sudah berjalan, mereka tumpah ruah di rumah, di dalam rumah, apalagi rumah yang kecil. Tidak ada internet, tidak ada pulsa, tidak ada laptop, dan mereka berputar dengan gadget. Tentu PTM ini sangat dirindukan. Mereka senang, mereka ceria, supaya anak-anak itu terampil. Mereka bisa berolahraga bareng, punya kesenian, kemudian punya atraktif yang lainnya, ada sosialisasi dalam pertemanan. Selama ini mereka duduk-diam di rumah. Ini menjadikan sesuatu yang statis, dan ini jumut, dan ini menumpulkan akal. Mematikan hati, mereka tidak berinteraksi. Nah, Pemda hadir di sini, Pak Wali sebagai representasi Pemda, jelas dari Pak Gubernur, membuka PTM ini adalah, betul-betul, ini memerdekakan kejiwaan yang hari ini terpenjara. Dan inilah dunia pendidikan mengawalinya. Tentu Pemda DKI Jakarta sudah berhasil. Target di akhir Agustus harus sudah 7 juta yang divaksin. Tapi Pak Gubernur luar biasa, percepatan vaksin di akhir Juli sudah sampai 7 juta, bahkan lebih. Di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin dunia pendidikan sudah harus segera dimulai. Dan 2021 ini sudah diakhiri semuanya. Dan 2022 tidak boleh lagi ada yang di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.